Halo semuanya, kembali lagi di channel gue dan hari ini guys Gue mau drencak sama PGM untuk kasih dia tutorial Kita akan buat rumah Jepang-Jepang gitu, cerita aja Nah, disini PGM itu kan kalian tau lah PGM itu temen gue udah lama banget ya Jadi PGM itu adalah member dari Brutal Hardcore Kalau kalian gak tau juga Brutal Hardcore itu apa Itu adalah series dimana kita main survival bareng-bareng sama youtuber lain Halo bang Kemarin PGM itu melanggar peraturan Brutal Hardcore Yang dimana PGM kena kicknya dari Brutal Hardcore Nah, jadi disini kita akan bantuin dia tutorial rumah Biar dia tidak perlu menggunakan world edit lagi ya Jadi kita harus ajarin PGM Biar dia bisa nge-build rumah Jepang yang benar dan baik ya Dikadik, let's go! Sebelum kita mulai drencak videonya, jangan lupa subscribe Dan jangan lupa like video ini Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys Hoi, Pak Game! Azri! What? The Joker, the one and only The Joker, the game The Joker ya Ini Pak Game, kenapa ini Pak Game? Jadi gue denger kabar nih ya, denger kabar gitu Tiba-tiba kau nge-post di community post ya Kalau lu keluar dari Brutal Hardcore gitu Itu, itu, gimana cerita itu? Maksudnya ya, aduh Ya, sebenernya kemarin dia dijelasin sih Jadi, pada dasarnya kan Aku pengen nge-bikin konten Nge-prank admin Dengan GMC Benar Dan aku melakukan sebuah kesalahan Karena aku egois Gimana aku meninggalkan barang-barang yang hasil dari GMC tersebut Dan Ya Sekarang aku sudah pamit dari Brutal Hardcore Dan aku sekarang lagi Ya, you know Iya Lagi aku, Pak Game Kalau guys pendipun di rezeki Aku Aku cuma dari Makan buku Ini Pak Game, Pak Game, Pak Game Hari ini kita mau ngapain Pak Game Kau ajak lu ngapain Hari ini tuh Gini, gini, gini Ini sekalian build up ke sini ya Kenapa kok Aku memanggil kamu ke sini Ya Jadi Salah satu dosa besarnya Kimochi ya Yang kemarin dilakukan itu Adalah Adanya Area Di bawah bangunan yang aku build secara mandiri Terrainnya itu Kayaknya dikerjain sama admin Nah Itu yang nyebabin Salah satunya yang Mungkin yang kena aku juga gitu kan Akhirnya kan Tapi Ya, jadi Jadi ya sudah lah ya Jadi Nanti kita Kita akan bertemu di SMP berikutnya Berarti Kita ketemu lagi nanti Sreya Kita mulai sekarang Dengan material-material ini Aku bakal nonton kamu Untuk bikin rumah Kelantai Dengan tema Jepang Oke Bisa Kita usahakan ya Guys Dimulai dari sekarang Silahkan bikin dari Oke Guys Oke Oke Pak Gm Jadi kita mulai ya Pak Gm Kita langsung mulai aja Di sini Pak Gm Nah Di sini Ada Di sini kan ada ohak nih Kita di sini bisa Buat permukaan Dari rumahnya dulu Pak Gm Kita kasih tutorial nih guys Jadi ini kita Kita buat begini Batul Jadi ini kita buat Itungannya begini ya Kayak bikin Dadun Bikin fondasi Bikin fondasi guys Nah Bikin fondasinya dulu Nah Di sini Biasa nih Kalau gue sabar Biasa gue suka tambahin lagi ya Di sini ya Biar lebih panjang Biar rumahnya gak kotak banget Nah Jadi kita bikin Begini aja Bikin aja Pak Gm Bikin aku panjang Eh Nyaku itu Pak Gm Jadi Pak Gm Kita buatnya begini dulu Pak Gm Ini fondasi Fondasi Ini kaki-kakinya nih Fondasi Kaki-kakinya Oke Nah jadi ini disambungin aja Di Pak Gm Di situ nih Pak Gm Nah Kita sambungin begini kan Nah Kita sambungin begini nih Nggak inget nih Ini stylenya kayak gini tuh Kayak Kimochi yang waktu Di fase 2 Zre Oh Emang iya ya Gue lupa soalnya Kemarin gue ledakin Gak ngeliat gitu Nih Pak Gm Kita lanjut lagi Pak Gm Berceritanya sudah cukup Pak Gm Kita lanjut lagi Nih tambahin lagi Pak Gm Kita bikin ini dia Lebih lebar dikit Jadi ini gak sesuai Di ininya ya Gak sama rata gitu Soalnya kurang keren Oke 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 kita bikin begini aja Pak Gm Simple aja ya simple Gak usah ribet Oke Tapi kamu tau gak sih Zre Kalau bangunan Jepang itu Ada filosofinya Zre Apa tuh filosofinya Semakin terang Semakin bagus Woy Semakin terang Semakin bagus Apanya 1945 terang banget Eh Astaga Jangan aneh-aneh kau Ya jadi Jadi begini guys Kita rada Balik dulu kan jalan aja Jangan pikir-pikir jalan Rada Asal lo majir Eh Pak Gm Disini Pak Gm Yang kemarin Kemarin Tadi dipilih-pilih Gue baru kepikiran Tidak Pak Gm Untuk border-bordernya Kita bisa pake ini Kita bisa pake blok ini Wood 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 Nah Ini kita bisa tambahin-tambahin Begini Tuh Betul 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 Oke jadi Untuk yang disini Pak Gm Ini kita pintu Utamanya Mungkin Mungkin pintu utama Jangan disini kali Kita biasa pintu utama Biasa di Lebih ke dalam sini Nah Lebih ke dalam sini Biasa nih Nah gini guys Nah disini kita baru pake blok yang ini pak game Pake blok-blok yang Kalsite-kalsite ini nih Tapi kalo gue sih Biasa ya Biasa gue suka gradasi lagi nih Biasa kalo udah habis kasih kalsite Gue kasih concrete powder Eh concrete Jadi lebih mix ya Oke jadi disini sekarang kita buat Kita buat pintunya Pintunya sih kalo gue sih Kalo Jepang-Jepang ini Gue aduh rada lupa nih Harus diajarin dulu Biasa disini pake thread door ya Oh iya Pake teknik beginian PGM Nah gini Satu Begitu PGM Jadi Ini sliding door Tradisionalnya tuh vibe-nya kerasa banget gak sih Kayak gini Jadi kalo ini Gue biasa tambah jalanan lagi gitu Ini jadi jalanan Pressure plate Pressure plate Nah disini Dikasih ini Eh bukan Kita tidak mau mengulangi Eh bukan mengulangi maksudnya Tidak mau mengulangi Kimochi Ya ini guys Meledak lagi Eh Kimochi guys Gue bilang Kimochi Apa dah Eh Kimochi BBC Itu juga meledak ya Iya meledak Bestie juga meledak Semuanya meledak Disini gue mau bikin Bagian atasnya dulu kali Kita bikin atasnya dulu Oke Jadi kita mau buatnya gini ya Kita buatnya begini dulu Betul 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 Ini jujur ya Zre Ini blog favoritku loh Setelah ada update blog ini Beneran Iya ini Kalo untuk rumah-rumah Jepang gitu Vive-vibesnya itu emang Bagus gitu ya ini Gila Soalnya Lebih tahan ledakan gitu Eh Eh Saat hari cerah Seperti biasanya Candaria tak ada resah Kami melihat benda Ajaib melayang Namun sekesika 1,2,3,4 Benda meledak Gua sini Gua tau ya guys Gua Gua gak tau lagi gitu Kayak Anggap menjerumuskan sekali ini Sangat berbahaya teman-teman Oke Sangat berbahaya guys Nah jadi gini Pake Jadi ini rumah 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 Jepang Yang sangat-sangat-sangat Simple ya ini ya Simple Tradisional Dan mudah dibuat ya Betul ya Biar kamu tidak perlu Bantuan admin lagi Eh Betul Ya jadi gini Jadi gini Jadi pake Kita belum selesai Belum selesai ini Untuk detailingnya pake Kita disini Bisa tambahin Dark 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 Iya ini Gate 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 Nah gini Favorit saya nih Kalau rumah Jepang tuh ada giniannya nih Betul Ini rumah Jepangnya Biasanya nih yang Ini kayak gak tau ya Kayak autentiknya Jepang Yang begini guys Kayak ada detail-detail gitu ya Kayak style-stylenya gitu Emang Dia tuh Ada gate dibuka gini kan Jadi kayak nempel gitu Nah Ini kita tambahin aja nih Semua Ini bedanya nih Gue buatnya kayak Simple lah ya guys Kita gak mau detail-detail banget Karena Ntar takut kena mental lagi Pagem ya Jadi Yes Aduh 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 Detail-detail Dileknya fase 2 Aduh Aduh Ya jadi Pagem Ya ya gimana-gimana Ini kita bikin lagi pintu disini Pagem Wih Itu bagus nih Ini aku kasih lantern dikit-dikit ya Atau mau langsung dikasih C Ya ini bisa nih Gak apa-apa Kasih lantern langsung Kalo kasih C Kepanjangan Biasa Nah Biasa kalo mau keliatan lebih lampion-lampionan banget Ini bisa pake loom Gini Pagem Lihatnya Pagem Pagem Nah Ini bisa Betul 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 Kita tambahin lampion-lampion Kecil dikit aja gitu ya Kayak Tapi Tapi jangan ditaruh Ke setiap partnya Ini kayak Pojokan aja Kayak Dua aja lah Cukup lah Gak perlu banyak-banyak Biar gak terlalu nge-spam ya Iya biar gak terlalu nge-spam banget Kalo nge-spam tuh jelek gitu ya Jadi Pagem Kita disini kita mau buat Ini dulu ya Kita buat sampingnya dulu kali ya Pagem Biar lebih cerah gitu ya Betul Lebih cerah dan tidak terlalu keliatan suram gitu Nah caranya disini Pagem Kita bisa buat Ini bagian tengah sini Kita hancurin aja Jadi kita tambahin jendela begini Jendela Jadi kita disini juga hancurin juga Bikit ya Eh disini jangan Nah disini aja Oke Jadi Buatnya begitu ya Jadi emang sengaja gak dibikin simetris gitu Pagem Betul-betul Nah jadi Biar dia itu nge-balancing gitu kan Iya ada balancingnya Ada dinamisnya juga guys ya Daerah sini kita untuk balancingnya lagi Disini kita bisa tambahin kayak tanaman Biasanya disini Nah itu Bisa tambahin tanaman Disini kita bisa taruh trapdoor yang spruce aja Yang spruce begini Disitu biasa Aku bisa kasih pot Terus kasih pot Terus kasih daun Gitu kan Untuk temboknya lagi Pagem Untuk detailnya lagi Biar lebih keliatan Lebih detail Lebih Jepang oriented banget ya Jadi disini Bisa tambahin Desain Betul Nah gitu Aku juga paling pake ini Di akavishing Nah abis itu Biasa aku suka tambahin lagi Disini tambahin Underside wall Biasa tambahin underside wall Gini kan Abis itu Dikasih Ini salah guys Underside wallnya Harusnya disini Oke Oh bagus ini Nah Ini referensi baru nih guys Buat aku guys Nanti lagi di SMP manapun Nanti Pagem lagi Nanti ya Kita akan bertemu lagi Santai Pagem Ada sih Satu SMP yang aku masih join Cuma Oh iya Eh Tapi kan aku denger-denger Kamu bentar lagi diajak Tuh Nah disini Tadi seperti yang Pagem bilang Kita disini mau bikin Kolam kecil guys Kasih kolam Kita kasih kolam ikan Bolongan gede guys Wah Bolongan besar apa ini Kolam Kolam air Ya biasa Disini nih Pagem Nah disini Kemarin aku liat Pagem buat kolamnya tuh Ada yang kurang gitu ya Ada yang kurang gitu Oh yang di Kimoci fase 2 ya Iya ini ada yang kurang ya Soalnya Kemarin tuh kayak Ada detail-detail sekelilingnya Tapi kayak batu-batuannya tuh Kayak kurangnya tuh Nah jadi Aku jagonya bikin masalah Jadi kemarin deh Kemarin aku liat nih Pagem bikin batunya tuh disini Iya betul Takut-takut amat gitu ya Jadi Cara yang paling enak tuh Senaranya nih Pagem bisa taruh disini ya Jadi Disambungin aja sama Kolamnya Jadi gak usah takut nih Oh gitu Guys Itu guys ya Tens and trick dari Azre Kalau kalian pengen Ngebikin kolam Harapan Iya Jadi ini untuk menampung Harapan kalian guys ya Jadi Lepar koin Mudah-mudahan dia Suka sesama Terakhir kita tambahin Daun Daunan Daun-daunannya Tapi kita gak mau Yang berantakan Kita bikin pohon kecil Ini istilahnya pohon kecil ya Biasa gue panggilnya nih Nah ini biasa nih Pohon-pohon yang suka Cuma jadi pohon-pohon dekoratif Doang nih Nah Pohon-pohonan Pohon-pohonan Nah nih Biasanya gue tambah-tambahin begini Terus kita nih Bikin sekeliling gini Pagem Bikin sekelilingnya juga Nah Menurut kalian build Azre Dari 1 sampai 10 Berapa guys Kira-kira guys Seribu 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 Ya jadi Gitu Pagem Tambah-tambahin Nah Pagem Jadi gini Pagem Rumahnya Untuk rumah starter Simple ya Gini aja tuh Pagem Gila kan udah Bagus banget kan Pagem Gila Tapi Zre Ya gimana tuh Gimana tuh Rumah Jepang itu kurang Kalau gak ada warna kuning Zre Kuning? Kuning apaan kuning? Sini Zre Apa kuning? Ini tadi di dalam Udah aku siapin Kira-kira mana yang harus Gakasih warna kuning Zre Karena ini bakal Iba banget ya kan Nah Ini Kita bolongin disini Lalu kita pasang Yang namanya Blok ini Zre Itu apaan Blok M? Blok M itu apaan Let's keluar Let's keluar Zre Apa itu? Astaga Itu apaan Bagem? Astaga Itu nombor nuklir 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 si kena bangun guys Tepat-tepat Nuklir 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 Nuklir